Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah jemaah Allahumma salli ala syaidina Muhammad Wa ala ala syaidina Muhammad Baiklah langsung aja ya Kita masuk pada slide-slide berikut ini Sub indo by broth3rmax 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 Apa kabar semua teman-teman mahasiswa Semoga senantiasa selalu Dalam lindung Allah sub indo by broth3rmax Amin amin ya rabbal alamin Baiklah pada mataku Manajemen pengambilan keputusan Kita sudah masuk kepada Dua materi terakhir ya Sebelum kita uas Oke sebelumnya kalian jangan lupa untuk Aksen ya di google classroom Baik mari kita awali perkulian kita Dengan membacakan basbalah Bismillahirrohmanirrohim Oh ya buat Torik dan Trilia Jangan lupa share ya tugasnya itu berupa PowerPoint dan video Nah materi pada hari ini yaitu Menganalisis manajemen konflik dan Pengambilan keputusan Nah nanti ada dua sebab Yaitu apa sih definisi konflik Kemudian disini nanti kita akan mengetahui Sebab ya Sebab dari timbulnya konflik Nah hingga kita nanti Membahas bagaimana sih solusi Menelesaikan konflik gitu Baiklah Oke kita lihat slide nya Materi hari ini adalah Menganalisis manajemen konflik Dan pengambilan keputusan Nah tadi juga sudah saya jelaskan ya Dua sub pokobahasan Atau subbab pada hari ini Yaitu Ini dia Kita lanjut ke definisi Yuk kita lihat Nah definisi konflik Ya menurut Marcus and Huston Dalam Handel dan kawan-kawan Konflik adalah Perselisi internal yang dihasilkan Dari perbedaan ide Nilai-nilai dan perasaan Antara dua orang atau lebih Kemudian ada juga menurut Kazimoto Di buku nyataan 2013 Konflik adalah adanya perselisihan Yang terjadi ketika Tujuan, keinginan, dan nilai bertentangan Terhadap individu dan kelompok Selanjutnya Selanjutnya sumber konflik Ya Definisi Seatage Menyatakan bahwa konflik terjadi disebabkan karena Pertama Perbedaan interpersonal Pada setiap dimensi Jadi bisa umur Jenis kelamin atau gender ya Ras, pandangan, perasaan, pendidikan, kemudian ada pengalaman, tingkah laku, pendapat, budaya, kebangsaan, kemudian keyakinan, dan lain-lain Yang kedua Perbedaan kepentingan dalam hubungan antar manusia Karena Perbedaan budaya Perbedaan posisi Peran, status, dan tingkat hirarki Oke Kita lanjut ya Tentang Jenis-jenis konflik Jadi disini ada Menurut Regio Jenis-jenis konflik itu Antara lain ada Konflik intrapersonal Jadi konflik intrapersonal adalah Konflik yang terjadi pada individu sendiri Keadaan ini merupakan masalah internal Untuk mengklasifikasikan nilai dan keinginan dari konflik yang terjadi Hal ini sering dimanifestasikan sebagai akibat dari kompetisi peran Kita bisa contohnya ya Seorang manajer mungkin merasa konflik intrapersonal dengan loyalitas terhadap sebuah profesi Kemudian loyalitas terhadap pekerjaan dan loyalitas terhadap customer atau konsumennya Interpersonal Konflik intrapersonal terjadi antara dua orang atau lebih Dimana nilai, tujuan, dan keyakinan berbeda Nah konflik ini sering terjadi karena Seseorang secara konstan berinteraksi dengan orang lain Sehingga ditemukanlah perbedaan-perbedaan Sebagai contoh Seorang manajer sering mengalami konflik dengan teman sesama manajer Bahkan dengan atasan ataupun bawahannya Yang ketiga Konflik intraklompok Konflik ini terjadi ketika Seseorang di dalam kelompok melakukan kerja yang berbeda dari tujuan Contohnya Ketika seorang karyawan di visi promosi Tidak mendokumentasikan rencana tindakan Yang bakal dilakukan untuk kegiatan promosi Sehingga akan mempengaruhi kinerja Karyawan atau staff yang lainnya dalam satu tim Jadi ya kemungkinan tujuan dari promosi tersebut Akan mengalami gangguan Kemudian yang keempat Itu ada konflik antarklompok Jadi konflik ini dapat timbul ketika Masing-masing kelompok bekerja untuk mencapai tujuan kelompoknya Sumber konflik jenis ini adalah hambatan Dalam mencapai kekuasaan dan otoritas Atau kualitas jasa layanan Karena keterbatasan prasarana juga ya Oke kita lanjut ke definisi Manajemen konflik Nah manajemen konflik menurut Ross Merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku Atau pihak ketiga Dalam rangka mengarahkan perselesihan Ke arah penyelesaian yang konstruktif Dan atau juga destruktif Kemudian menurut Rohim Tentang gaya penyelesaian konflik Jadi disini ada dua hal yang memegang Yang memegang peranan penting dalam keberhasilan penyelesaian konflik Yaitu menentukan besarnya konflik Dan gaya penanganan konflik Oke Kretner dan Kinechi Mengungkapkan lima gaya penanganan konflik Five conflict handling styles Model ini ditujukan untuk menangani konflik disfunksional dalam organisasi Jadi menggambarkan sisi pemecahan masalah yang berorientasi pada orang lain Jadi concern for others Dan juga pemecahan masalah yang berorientasi pada diri sendiri Atau concern for self Nah kombinasi dari kedua variable ini Menghasilkan lima gaya penanganan masalah yang berbeda Yaitu Kita bisa lihat gambar ya Yang pertama itu integrating atau problem solving Kemudian obliging atau smoothing Kemudian dominating atau forcing Kemudian yang keempat avoiding Dan yang kelima compromising Baik yang pertama akan saya jelaskan itu integrating ya Disini proses integrasi berkaitan dengan mekanisme pemecahan masalah Maka tadi dikatakan juga sebagai problem solving Jadi seperti dalam menentukan diagnosis Dan intervensi yang tepat dalam suatu masalah Nah dalam gaya ini Pihak-pihak yang berkepentingkan Secara bersama-sama mengidentifikasikan masalah yang dihadapi Kemudian dapat bertukar informasi Kemudian juga mencari Mempertimbangkan dan memilih solusi alternatif pemecahan masalah Nah gaya ini cocok untuk memecahkan Isu-isu kompleks yang disebabkan oleh salah paham Atau misunderstanding Tetapi tidak sesuai untuk memecahkan masalah yang terjadi Karena sistem nilai yang berbeda Kemudian Rahim mengatakan Kelemahan utamanya adalah Memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian masalah Langkah-langkah untuk mencapai solusi ini antara lain adalah Dimulai dengan berdiskusi Dengan waktu dan tempat yang kondusif tentunya Kemudian menghargai perbedaan individu Semua pihak juga harus bersikap empati Kemudian menggunakan komunikasi asertif Dengan memaparkan isu dan fakta dengan jelas Jadi membedakan sudut pandang Meyakinkan bahwa tiap individu dapat menyampaikan Ide-nya masing-masing Membuat kerangka isu utama Berdasarkan prinsip yang umum Kemudian menjadi pendengar yang baik Jadi setuju terhadap solusi yang menyeimbangkan Kekuatan dan memuaskan semua pihak Karena nanti diharapkan Juga dicapainya adalah win-win solution Oke next Yang kedua adalah obligging Yaitu seseorang yang bergaya ini Lebih memusatkan perhatian Pada upaya untuk memuaskan pihak lain Daripada diri sendiri Nah gaya ini sering disebut pula dengan smoothing Melicinkan Karena berupaya mengurangi perbedaan-perbedaan Dan menekan pada persamaan Atau kebersamaan di antara pihak-pihak yang terlibat Nah kekuatan strategi ini terletak pada upaya Untuk mendorong terjadinya kerjasama Oke kemudian kelemahannya ya Untuk gaya ini Penjelasan bersifat sementara Dan tidak menyentuh masalah pokok yang ingin dipecahkan Oke Yang ketiga Dominating yaitu orientasi pada diri sendiri yang tinggi Dan rendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain Kemudian mendorong seseorang untuk menggunakan taktik Saya menang Kamu kalah Nah gaya ini Sering disebut dengan memaksa Atau forcing Karena menggunakan legalitas formal Dalam menyelesaikan masalah Gaya ini cocok digunakan Jika cara-cara yang tidak populer Hendak diterapkan dalam penyelesaian masalah Masalah yang dipecahkan tidak terlalu penting Dan harus juga mengambil keputusan dalam waktu yang cepat Namun Teknik ini tidak tepat untuk menangani masalah yang menghendaki Adanya partisipasi dari mereka yang terlibat Dan juga tidak tepat untuk konflik yang bersifat kompleks Kemudian Kekuatan utama gaya ini Terletak pada minimalnya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik Namun Ada juga ya Pastinya kelemahannya Yaitu Sering menimbulkan kejangkelan atau rasa berat hati Untuk menerima keputusan oleh mereka yang terlibat Yang keempat Teknik menghindar atau avoiding Cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana Atau jika biaya yang harus dikeluarkan untuk konfrontasi jauh lebih besar daripada keuntungan yang akan diperoleh Gaya ini tidak cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit atau buruk Teknik ini kurang tepat pada konflik yang menyangkut isu-isu penting Dan adanya tuntutan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah secara tentas Kekuatan dari strategi penghindaran adalah Jika kita menghadapi situasi yang membingungkan atau mendua Ambiguous situations Nah sedangkan kelemahannya Gaya ini penyelesaian masalahnya hanya bersifat sementara Dan tidak menyelesaikan pokok masalah Oke yang terakhir Compromising Gaya ini menempatkan seseorang pada posisi moderat Yang secara seimbang memadukan antara kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain Ini merupakan pendekatan saling memberi dan menerima Give and take approach Dari pihak-pihak yang terlibat Kompromi cocok digunakan untuk menengani masalah yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan berbeda Tetapi memiliki kekuatan yang sama Kekuatan utama dari kompromi adalah Pada proses demokratisnya ya Dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan Tetapi penyelesaian konflik kadang bersifat sementara Dan mencegah munculnya kreativitas dalam penyelesaian masalah Nah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handel 2005 Gaya ini merupakan gaya yang paling banyak dipilih Dari beberapa bidang perusahaan ya Yang tentunya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi Next Proses manajemen konflik meliputi Prosesnya dari diagnosis Kemudian intervensi Dan evaluasi atau feedback Nah penentuan diagnosis merupakan dasar dari keberhasilan suatu intervensi Nah bisa lihat ya di gambar itu Skema proses manajemen konflik menurut Rohim Tahun 2002 Yuk kalian lihat nih Di layar gadget kalian Di layar hp maupun di layar laptop ya Atau komputer Oke the last kita berbicara tentang Outcome resolusi konflik Jadi disini menurut Huber ya tahun 2010 Outcome konflik adalah Hasil dari proses manajemen konflik Ya yang antara lain ada Win-lose Kemudian lose-lose Dan win-win Ya Kalau win-lose Salah satu pihak mendominasi Dan pihak lainnya terabaikan Yang menduduki porsi lebih besar Mendapatkan kemenangan Dan sebaliknya Yang lebih sedikit mengalami kekalahan Kemudian lose-lose Semua pihak yang bertentangan mengalami kerugian Ya Teknik penyuapan Memperjual belikan Menggunakan pihak ketiga untuk mengancam Dapat memunculkan hasil resolusi ini Kemudian yang win-win Resolusi ini dicapai Saat semua pihak menyetujui Dan mendapatkan manfaat Dari penyelesaian konflik ini Kita akan analisis SWOT dalam perspektif pengambilan keputusan Ya Tentunya dalam perspektif ini ya Manajemen pengambilan keputusan risiko Nah karena minggu ini ya Termasuk ada kalitannya dengan minggu ini So besok juga Kelompok 13 Baik terima kasih sudah melihat ya video kali ini Dan telah memahami bagaimana materi ya untuk hari ini Kemudian selanjutnya kita akan melihat ya Persentase pengambilan nilai dari kelompok 12 Baik demikian selesailah perkulian kita pada hari ini Dan nantinya harus persiapan Dan analisis SWOT dan manajemen pengambilan keputusan tentunya Oke mohon maaf apabila ada kata salah Wabila hitafiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!